Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barusan Ayubi panen sawi yang kecil-kecil ini karena kemarin angin deras jadi pohonnya itu rebahan semua ya ke tanah semua jadi Ayubi petik sedikit untuk masak emis sebenarnya belum ready ya tapi sayang banget kalau gak dimanfaatin karena ini bolong-bolong ya yang itu organik jadi bolong-bolong Ayubi mau lanjut panen genseng jawa karena ini sedikit ya gak cukup jadi mau ditambah sama genseng jawa Alhamdulillah tanam genseng jawa beberapa tahun di laut terus masih hidup sampai sekarang ya ada bijinya kayak gini bijinya tanam gini ini nanti keluar kita kita ini bebi beji genseng jawa nanti dia tumbuh ya kita semuanya disari nih nah panen genseng jawa ini genseng jawa dia lanjut petik petik yang saya jawa bismillah terima kasih nanti dia nanti dia ditancap lagi besok-besok dia tunggu nanti dia tungguin rumahnya cantik banget enggak lokusnya lewatnya segini Alhamdulillah semuanya Alhamdulillah ya dapetnya segini ginseng jawa sama sawi caisim karena panas ini udah jam 10 siang mau jam 11 enggak kuat kalau mau panas-panasan jadi kita record disini Masya Allah ya ini untuk masak mie instant dicampur mie instant ini banget sumpah ya aku tuh baru tau ya ini aku ngambil bibitnya dari mana ya jauh banget pokoknya aku liburan gitu terus enggak sengaja di pasar ketemu ginseng jawa nah aku liatin kan daunnya ini bener apa enggak sih terus aku nanya-nanya lagi sama orang ya ternyata ya emang bener kalau ini ginseng jawa terus aku budidayakan karena ini juga ini juga apa ya pokoknya banyak banget deh manfaatnya dan tumbuhnya juga gampang banget asalkan kena matahari sama air ya kalau cukup air cukup matahari insya Allah dia akan tumbuh subur ya terus menerus menghasilkan seperti ini kalau misalkan kita potek dia akan mengeluarkan tunas-tunas baru alhamdulillah ini setiap hari aku panen ya hasil dari kebun entah itu sayur kangkung entah itu bayam entah itu ya sawi kayak gini ya tapi sawi perdana ya perdana aku panen di tahun ini karena tahun-tahun kemarin juga aku tanam tapi tahun ini aku baru tanam lagi karena bibitnya susah gitu ya nyari bibitnya itu bibitnya itu biasanya belinya dalam satu pack itu penuh gitu nggak ada yang yang harga 10 atau 20 ribuan kalau beli online ya ada tapi kalau di warung-warung dekat sini di toko-toko dekat sini nggak ada yang harga 10 ribuan jadi aku itu males banget kalau misalkan mau beli yang pack gede gitu ya yang harga pokoknya 30 ya 31 pack gitu isinya berapa ya nggak tahu berapa gram pokoknya intinya banyak ya untuk apa aku nanam banyak-banyak sawi ceisim nanti enggak ketanam karena aku enggak punya lahan gede terus tuh ya kalau enggak ditanam karena aku lihat udah mahal-mahal tapi enggak ketanam oke segini dulu videonya hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video bye 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 Terima kasih.